Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi masalah saat siaran langsung di Facebook Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara bergabung di grup Telegram tanpa perlu diundang Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin melakukan siaran langsung atau live di Facebook Akan tetapi mengalami beberapa kendala Kemungkinannya seperti tidak bisa melakukan live dan juga masalah lainnya Teman-teman bisa ikuti cara saya berikut ini Jadi ada beberapa tips teman-teman Ketika teman-teman mencoba untuk melakukan live di Facebook Akan tetapi mungkin banyak sekali masalah yang terjadi sehingga teman-teman terkendala untuk melakukan live Pertama-tama teman-teman bisa merestart handphone teman-teman Jadi kemungkinan itu handphone teman-teman yang terlalu overused Terlalu sering digunakan sehingga agak berat untuk melakukan live Yang akhirnya membuat beberapa masalah saat teman-teman akan memulai live Jadi teman-teman bisa merestart handphone teman-teman Jika cara itu masih tidak berhasil Teman-teman bisa pergi ke bagian pengaturan handphone teman-teman Dan ke bagian aplikasi atau manajemen aplikasi Setelah itu teman-teman bisa cari aplikasi Facebooknya Nah ini dia teman-teman kita langsung pilih saja aplikasi Facebooknya Setelah itu teman-teman bisa klik di bagian storage atau penyimpanan Nah disitu kan ada clear change dan juga clear data ya teman-teman Jadi teman-teman pertama-tama bisa clear change terlebih dahulu Lalu teman-teman clear data Akan tetapi sebelum itu teman-teman pastikan Teman-teman mengingat email dan juga password Facebook Yang teman-teman gunakan untuk live nantinya Karena saat kita menghapus data di aplikasi Facebook Maka kita akan otomatis ter-lockout dari akun Facebook kita teman-teman Nah disini saya akan kembali login ulang ya teman-teman Ke akun saya Kita langsung login Teman-teman tidak perlu khawatir ya Jika akun teman-teman hilang karena menghapus data aplikasi Karena disitu akun kita akan tetap ada Hanya ter-lockout saja teman-teman Nah jika cara itu sudah teman-teman lakukan Teman-teman bisa langsung memulai live di akun Facebook teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara mengatasi masalah saat siaran langsung di Facebook Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara login dana tanpa perlu menggunakan kode OTP Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Sampai jumpa